Intro Audhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'im Ihdina Siratal Musta'im Siratal Lazina Al-Amta Alayhim Zaidil Ma'lumi Alayhim Waladhalim Ashadu an la ilaha illallah Wahda'u la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa salim Amma ba'du ayyuhannas Usikum wa iya yabitaqallah Fakad fazal mutta'kun Sidang Jumat yang saya hormati Kalau pada Jumat yang lalu Kita mulai dengan Di sini ada kitab Allah Ada sunnah rasul yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad untuk dipegam Masalahnya dua Tapi sebenarnya satu kebijakan Kemudian pada saat ini Kita awali Dengan latat tabi'unna Hadis ya Latat tabi'unna sunana manqoblakum Sibron bi sibrin Sibron bi sibrin wa diro'an bi diro'in Ata laudaholu Ata laudaholu Ujrod bin ladahol tumuhu Latat tabi'unna Benar-benar kalian Akan mengikuti Sunana manqoblakum Sunanun jama' dari sunnah Sunana manqoblakum Sunnah-sunnah Orang-orang sebelum kalian Man disini Man untuk jama' ya Sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian Berarti lawan dari sunnah rasul Kita istilahkan sunnah sayatin Sibron bi sibrin Sejengkal demi sehasta Sibron bi sibrin Sejengkal sejengkal Wadiro'an bi diro'in Sehasta sehasta Jadi sejengkal demi sehasta Mereka bergeser dari sunnah rasul Sejengkal kalian ikut sejengkal Mereka bergeser sehasta Kalian ikut sehasta Hata laudaholu hujro dobin Hingga jika mereka Memasuki Lubang biawak Kan lubang biawak Buaya ya Dobun itu biawak Hata laudaholu hujro dobin Hingga seandainya mereka Memasuki lubang biawak Memasuki lubang biawak Lada hol tumuhu Ini saya kalian Memasukinya Jadi artinya Disini adalah sunnah sayatin Dalam kaitan dengan mankob lakum ini Menurut penelusuran Surat Rum ayat 42 Terus rilas oleh kalian Sejarah mereka yang terdahulu Mereka itu Masal mereka itu adalah musyrik Sehingga kita gambarkan Dalam konvoy sunnah rasul Bahtara sunnah rasul Sunnah rasul itu Berada di permukaan Lautan syirkun Jadi lautan Keikutsertaan Selain Allah Menjadi Pembuat kebijakan Itulah Sunnah mankob lakum Sama dengan sunnah sayatin Ingat sunnatun Sama dengan Sirotun Prilaku Jadi mereka itu punya Prilaku Bergeser dari Ilmu Allah yang objektif ilmiah Bisa bergeser sejengkal Bisa bergeser sehasta Terus Terus Makin jauh Makin jauh Makin jauh Ujungnya Terjerumuslah Ke Lubang biawak Kalian ikut itu Jadi berarti Itu adalah Lawan dari Sunnah rasul Mereka punya Perilaku Kalau Allah Ahtadna lahum Jahannam Kami Mempersiapkan Bagi mereka Kehidupan Jahannam Itu sunnatullah Perilaku Allah Kalau mereka Menjadi Ashabu Jahannam Itu sunnat Sayatin Nah jadi artinya Perhatikan disini Pengkamusannya Yusabitullah Jadi sunnatullah Kalau Wahyudilullah Udolimina Allah dengan Kepastiannya Membuat Kesasar Dulmat Para pelaku Dulmat Itu juga Sunnatullah Kalau mereka Yang Dulmat Dulu Kesasar Itu sunnat Sayatin Sebab itu Perilaku Setan Kalau yang Adolanya Perilaku Allah Terhadap Mereka Wahyab Alullah Humayasha Yaitu Allah Berbuat Apa yang Dia Sehendaki Itu sunnatullah Dengan Demikian Maka Yang Tidak Akan Kesasar Dulu Masa Lama Itu Kalau Berpegang Sunnat Kitab Allah Wasunnat Rasul Sehingga Kita Menggunakan Istilah Ajaran Allah Menurut Sunnat Rasul Jadi Ajaran Allah Yang Sunnat Perilakunya Perilaku Rasul Yang Digunakan Kalau Ayat Quran Misalkan Dipakai Nipu Itu Ajaran Allah Menjadi Sunnat Sayatin Tidak Dipakai Oleh Rasul Yang Demikian Rasul Menggunakan Ajaran Allah Tidaklah Dilontarkan Kepada Anda Kitab Kecuali Kehidupan Saling Kasih Saya Anda Tidak Berharap Bahwa Kitab Dilontarkan Kepada Anda Kecuali Kehidupan Saling Kasih Sayang Kepasian Dari Pembiming Anda Itulah Sunnat Rasul Dipakai Membina Kehidupan Saling Kasih Sayang Dipakai Menyelamatkan Diri Dipakai Menyelamatkan Keluarga Dipakai Menyelamatkan Masyarakat Dipakai Menyelamatkan Bangsa Dipakai Menyelamatkan Manusia Ini Disini Artinya Kalau Kita Hubungkan Nanti Dengan Ayat Quran Tentang Sunnah Naman Qablakum Dilihat Di Surat Luqman Surat 31 Ayat 20 21 Alam Taraw Anallaha Sahhorolakum Mafisamawati Wa Mafil Ardi Wa Asbago Alaikum Niamahu Dohirotan Wa Batinatan Apakah Kalian Tidak Melihat Secara Ilmiah Bahwa Allah Menundukkan Bagi Kalian Apa Yang Ada Di Semesta Angkasa Dan Apa Yang Ada Di Bumi Ini Awak Tundukan Bagi Kalian Wa Asbago Alaikum Niamahu Dohirotan Wabatinatan Serta Dia Menyempurnakan Nikmat Nikmatnya Atas Kalian Baik Yang Dohir Ataupun Yang Bakti Berselur Manusia Wa Minan Nasi May Mayu Mayu Jadiluk Illa Bi Guri Ilmin Wala Kitab Bimunir Ada Pun Sebagian Manusia Ada Yang Membantah Kebijakan Allah Bi Guri Hudan Tanpa Podoman Hidup Bi Guri Ilmin Tanpa Ilmu Wala Hudan Tanpa Podoman Hidup Wala Kitab Bimunir Tanpa Kitab Yang Membeli Pantulan Terang Ada yang Begitu Yang Pada Ayat 21 Nya Wajakilalah Umut Tabi'u Ma Anjal Allahu Polu Bal Nat Tabi'u Mawajadna Alaihi Aba'ana Apabila Dinyatakan Kepada Mereka Ikutilah Apa Yang Allah Turunkan Mereka Menjawab Tetapi Kami Mengikuti Apa Yang Kami Dapatkan Nenek Mayang Kami Atas Yang Demikian Jadi Nenek Mayang Kami Atas Yang Demikian Mereka Ikuti Iaitu Mereka Mengikuti Sunnah Sayatin Jadi Kalau Kita Menggunakan Ajaran Allah Menusunah Rasul Berarti Tidak Ikut Itu Tidak Ikut Mawajadna Alaihi Aba Anak Pada Ujung Kalimat Allah Bertanya Apakah Walaupun Setan Mengajak Mereka Ke arah Adab Kehidupan Nara Mereka Tetap Begitu Jadi Disinilah Maka Ada istilah Sunnah Sayatin Itulah Tentang Sunnah Rasul Dan Sunnah Sayatin Adapun Nanti Dalam Kehidupan Alam Semesta Yang Atay Natunin Digambarkan Dalam Surat Ayat 18 Alam Alam Tarot An Allah Yas Judulahu Apakah Anda tidak melihat Secara ilmiah Bahwa Sesungguhnya Allah Dipatuhi oleh Dipasibkan ya Terjemahnya Karena susah Menterjemahnya Tapi Kalau Dilihat Dari Kalimatnya Yas Judulahu Mantis Samawat Waman Pilar Apa Yang Ada Di Semesta Angkasa Dan Di Bumi Ini Tunduk Padanya Tunduk Pada Kebijakannya Berarti Perilaku Apa Yang Ada Di Semesta Angkasa Dan Bumi Ini Tunduk Padanya Berarti Itu Sunnah Alam Dengan Urian Wasam Suwal Komaru Nujum Matahari Bulan Dan Bintang Kemintang Domahnya Karena Menjadi Fa'il Dari Yas Judul Jadi Mereka Punya Perilaku Patuh Matahari Bulan Dan Bintang Kemintang Untuk Yang Dibumi Yang Dibumi Wal Jibalu Wasyajaru Wad Dawabu Gunung Gunung Tumbuh Tumbuhan Dan Binatang Semua Domah Karena Menjadi Fa'il Dari Yas Judul Yang Ada Di Depan Tadi Jadi Itu Adalah Perilaku Alam Perilaku Makhluk Non Alternatif Nah Kemudian Setelah Itu Wakasirun Minannas Nah Manusia Disini Itu Makhluk Alternatif Yang Memakai Sunnah Rasul Hil Adab Sebaliknya Banyak Dari Mereka Berlaku Objektif Atasnya Adab Itu Makhluk Alternatif Yang Pakai Sunnah Sayyati Siapa Yang Allah Bikin Hina Maka Baginya Tidak Ada Yang Bisa Membuat Mulia Itu Sunnah Allah Sesungguhnya Allah Berbuat Apa Yang Dia Kehendaki Itu Sunnah Allah Dengan Demikian Maka Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Menambahkan Perihal Istilah Sunnah Ada Sunnatullah Berlaku Bagi Semua Ada Sunnah Alam Sebab Alam Juga Punya Perlaku Ada Sunnah Rasul Perlaku Rasul Yang Mengambil Alternatif Air Ada Perlaku Setan Yang Mengambil Perlaku Syar Dengan Demikian Maka Perlaku Selan Ini Pertama Saya Ingin Meluruskan Karena Di Suatu Waktu Ada Orang Yang Menanggapi Bahwa Ajan Allah Menusunah Rasul Itu Allah Menurut Rasul Nah Ini Bukan Begitu Pengertian Bukan Begitu Pengertian Tapi Ajaran Allah Yang Dipakai Oleh Rasul Jadi Itulah Ajaran Allah Menurut Sunnah Rasul Kalau Ini Perlu Diulang Ulang Karena Kita Mengulang Menggunakannya Nanti Kalau Ada Anggapan Ini Adalah Kesasar Dulumat Ya Kita Perlu Jelaskan Begitu Argumentasinya Dari Istilah Ajan Allah Menusunah Rasul Selanjutnya Tentang Kehidupan Manusia Kita Ambil Nanti Surat Al-Imran Ayat 122 Duribat Alaimudillatu Aina Masukipu Illa Bi Hablim Allah Wah Hablim Nanas Mereka Ditimpa Kehinaan Kecuali Dengan Sistem Perikatan Dari Allah Yang Menjadi Sistem Perikatan Sesama Manusia Waba'u Bi Gada Bin Allah Yaitu Mereka Mendapat Murka Allah Mauduribat Alaihimul Maskana Yaitu Mereka Ditimpa Kemiskinan Talikabian Naumkan Ya Huru Nabi Ayatillah Yang Demikian Mereka Bersikap Negatif Terhadap Pembuktian Pembuktian Ajaran Allah Yaitu Mereka Membunuh Sunnah Sunnah Rasul Dengan Yang Tidak Objektif Ilmiah Dali Kabi Ma'asawu Itulah Oleh Karena Mereka Melakukan Kedulhakaan Wakan Wakan Yaitu Mereka Melampaui Batas Jadi Disini Artinya Kalau Melenceng Dari Sunnah Rasul Maka Akan Tertimpa Zillah Walmas Karena Kehinaan Dan Kemis Jadi Demikian Hindarilah Terjelungus Kesana Kemudian Ikutilah Ajaran Allah Menusunan Rasul Mencapai Kehidupan Wabarakatuh Kehidupan Makmur Karena Disana Orangnya Pada Cerdas Orangnya Pada Jujur Orangnya Pada Terampil Orangnya Pada Ahli Ilmu Selalu Tidak Berhenti Dari Menuntut Barakallahu Liwalakum Til Quran Al-Azim Al-Azim Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Yang Berlanjut Keihdinah Siratul Mustaqim Perhatikan Susunannya Iya Kanak Budu Karena Sudah Sampai Pada Apresiasi Terakhir Malik Yawmid Mengapresiasi Fungsi Allah Sebagai Penguasa Segala Penguasa Terhadap Alam Semesta Sebab Alam Semesta Juga Punya Din Punya Regulasi Kemudian Manusia Mumin Punya Regulasi Kemudian Manusia Yang kapir Juga Punya Regulasi Jadi Seluruhnya Allah Sebagai Penguasanya Kalau Misalkan Pergeralan Kekupuran Itu Masih Di bawah Kuasa Allah Tidak Akan Ada Kekupuran Yang Diluar Tidak Ada Yang Diluar Itu Sehingga Tetap Di bawah Kendali Allah Satu Saat Ini Akan Dihentikan Iyasa Yus Kini Rih Itu Kalimatnya Jika Dia Berkendak Nisaya Dia Menenangkan Angin Maka Bahtera Bahtera Menjadi Berimbang Di atas Permukaannya Di semua Dibawakan dari Allah Oleh karena Itu Maka Mumin Yang ingin Selamat Hanya Menyatakan Iyakanabudu Hanya Menurut Kebijakan Anda Kami Hidup Mengabdi Wa Iyakan Astain Serta Hanya Menurut Kebijakan Anda Kami Minta Ma'unah Sebelum Sampai Kepada Ihdinas Siratul Mustaqim Jadi Artinya Siratul Mustaqim Itu Tidak Akan Ada Tanpa Ma'unah Allah Tidak Akan 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 Turun Walaupun Diminta Maka Dari Itu Hidup Mengabdi Mertajan Allah Ini Diusahakan Dari Yang Terbesar Sampai Yang Terkecil Misalkan Disini Kalau Berbicara Surat Mutafipin Yahu Ailu Lil Mutafipin Telah Kalah Bagi Para Penjahat Takaran Bisa Takaran Bisa Timbangan Itu Para Penjahat Apabila Mereka Ditimbang Diberi Timbangan Oleh Manusia Ya Setahupun Mereka Minta Sempurna Jadi Kalau Dia Beli Satu Kilo Itu Minta Satu Kilo Pas Waidakaluhum Tetapi Apabila Mereka Menakar Untuk Orang Lain Awazanuhum Atau Menimbang Yuh Sirun Mereka Merugikan Orang Cuma Tepipin Jadi Artinya Disini Kalau Berbicara Norma Kehidupan Seperti Itulah Ada Orang Yang Turang Yang Tentunya Hal Itu Harus Dihindari Oleh Mereka Yang Berharap Asana Di Dunia Sebab Mauna Allah Tidak Akan Turun Kalau Pengampian Hidup 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 Orang Lain Juga Curang Ya Kecurangan Orang Lain Jangan Jadi Alasan Untuk Berlaku Curang Jujurlah Sejurus Jujurnya Minta Mauna Allah Yang Diminta Mauna Allah Kalau Mauna Sudah Turun Karena Pengampian Hidup Yang Tepat Maka Mauna Allah Turun Dan Ayat Mauna Allah Minta Ihdinas Sirotul Mustaqim Perdomanilah Kami Tentana Hidup Yang Tangguh Tidak Tanding Perdoman Hidup Yang Tangguh Tidak Tanding Itu Yang Mana Sirotul Ladina An Amta Alayhim Yaitu Jalan Hidup Mereka Yang Anda Telah Beri Kemantapan Ilmiah Yang Sudah Kita Uraikan Pada An Nisa 6 9 Mayuti Rasulah Mayuti Rasulah Mayuti Ilaha War Rasulah Faula Ika Ma'alladina An Amallahu Alayhim Minan Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Wasolihin Itulah Alladina Amta Alayhim Para Nabi Orang-orang Yang Jujur Ilmiah Para Pembela Kehidupan Agung Lagi Para Pelaku Tepat Itulah Alladina Amta Alayhim Kemudian Kalau Pada Surat Mariam 58 Ula'ika Alladina An Amallahu Alayhim Minan Nabi Min Duryati Adam Wa Miman Amal Nama Nuh Wa Mind Duryati Ibrahim Wa Israel Wa Miman Hadain Awajit Tabaina Idhatu Ta'alim Ayatu Rahmani Or Sujada Wabuk Iya Itulah Alladina Amta Alayhim Itulah Para Penghuni Atau Para Penumpang Bahtera Para Rasul Nabi Adam Pertama Nabi Adam Kedua Nabi Idris Nabi Nukru Sampai Dengan Nabi Muhammad Kurun Pertama Itulah Para Penumpang Jadi Kalau Meminta Itu Ya Gak Usah Jauh Al-Fatiha Al-Fatiha Diberlakukan Untuk Diri Karena Nabi Mengatakan La Rok Atta Liman La Fatih Tidak Terhitung Rakat Bagi Yang Tidak Membawakan Fatihah Fatihah Dibawakan Hudan Lin Nasi Jadi Bukan Bacaan Melulu Hudan Lin Nasi Itu Kandungan Makna Ia Bacaan Harus Tepat Memenuhi Ilmu Tajwid Ada Idhar Ada Idgom Ada Bacaan Jelas Ada Bacaan Masuk Kalau Min Dengan Bakdi Mim Bakdi Misalnya Begitu Ya Man Adaya Didepat Mai Mai Yuridillahu Seperti itu Ada Man Wa Man Kafar Itu Teknis Membaca Kemudian Teknis Membaca Ketepatan Dengan Lisan Kures Nah Ini Bisa Diatur Sesederhana Mungkin Artinya Begini Diatur Sederhana Itu Buka Quran Saja Kemudian Si guru Yang sudah Paham Tuntun Murid-muridnya Bacanya Yang Tepat Jadi Kalau Abad Tum Itu Dal Sukun Masuk Ketak Jangan Dibaca Dal Abad Tum Jadi Suara Tak Yang Ada Tapi Abad Nah Jangan Abad Nah Sebab Itu Nun Sukun Dan Nun Dal Sukun Kenun Kalau Dal Sukun Ketak Itu Harus Masuk Abad Tum Datanya Lihat Pada Surat Al-Kafirun Supaya Mudah Itu Antarin Bacaan Ya Bacaan Ya Tulisan Kalau Nasoruhu Nasoruhum Asalnya Nasoruh Ada Alif Begituhum Jadi Tidak Ada Alif Tapi Kalau Nasorul Muminina Mereka Membelak Orang-orang Mumin Menolong Orang-orang Mumin Alif Jadi Dua Alif Nasoruh Dengan Alif Al-Muminina Begitu Tertib Tulisan Tertib Tulisan Tertib Bacaan Berikut Kandungan Makna Berikut Diimplementasikan Dipakai Dalam Hidup Kalau Tidak Pake Dalam Hidup Bukan Hudan Lin Asi Kata Pedoman Bandar Jaya Lurus Ini Malah Belok Kiri Ya Kemenggala Ikuti Pedoman Seperti Itulah Pedomannya Ikuti Itu Diimpan Di depan Jangan Dilempar Kebelakang Itulah Yang Harus Dilakukan Dalam Hidup Kemudian Minta Mauna Minta Sirotel Mustakim Menurut Pembuktian Pembuktian Masa-masa Lalu Allah Selalu Mengabulkan Dan Membela Orang Mumin Kalau Ada Orang Mumin Maka Disinilah Alhamdulillah Mengapresi Fungsi Allah Yang Selalu Membela Orang Mumin Allah Allah Masalli Alana Nabi Muhammad Wa Alhamdulillah Tujuk Lubana Ba Dair Adaitana Wa Hablana Melalun Keramatan Enna Antal Waham Re Baina Ablana Min Azwajina Waduryatina Kurut Hayyun Wajal Nalim Takkina Imaman Re Baina Inana Samina Munad Dina Diri Iman An Amin Rabbikum Ka Amanna Rabbana Pagifilana Tunumbana Fakirana Sahi Atina Wata Malam Alhamdulillah Alhamdulillah Tikrika Wasyubrika Wawas Ibaratika Rabbana Atina Pidiri Hassanah Wapilah Yutasanah Wa Kina Adab Ibar Allah Ibn Allah Ya Murbil Andil Wa Isan Wa Ita Izil Qurba Wain Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh